Om Swastiastu, Om Awik Namastu, Namo Sidam, Om Siderastu, Tata Setuastu, Swaha. Para pemirsa Gajayana TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Dharma Wacana bersama Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Bapak Ibu Umasa Dharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah Dharma Wacana dengan topik Tutur Tantular. Tutur Tantular sesungguhnya gabungan dari dua kata, yaitu kata tutur dan tantular. Kata tutur dalam bahasa Jawa Kuna itu artinya nasihat atau kesadaran, tutur. Kebalikannya adalah turu, turu artinya tidak sadar. Tantular adalah sebuah nama yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita, khususnya bagi kita yang mempelajari tentang sejarah ataupun kesusastraan Jawa Kuna. Tantular adalah nama seorang pujangga pada zaman Majapahit yang menulis sebuah buku atau kakawin yang berjudul Suta Soma. Nama Mpu Tantular di kalangan para sastrawan Jawa Kuna sangat dihargai sekali. Karena beliau adalah salah satu pujangga yang sudah menulis kekawin Suta Soma. Dan di dalam kekawin Suta Soma itu, salah satu pupuhnya kemudian dijadikan sebagai satu sesanti semboyan yang kini melekat di dalam lambang negara kita, Garuda Pancasila. Di mana kedua kaki Garuda Pancasila ini mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika mempunyai maksud Bhinneka berbeda-beda, walaupun berbeda Tunggal Ika, tapi tetap satu. Kata-kata inilah yang kemudian oleh para founding fathers kita dijadikan sebagai semboyan negara kesatuan Republik Indonesia. Kata-kata inilah yang kemudian mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, agama, adat, istiadat, golongan, ras, dan sebagainya. Sesungguhnya, kata Bhinneka Tunggal Ika ini ditujukan untuk dua paham yang waktu itu hidup dan berkembang pada zaman Majapahit. Dua paham itu adalah paham Siwa dan paham Buddha. Kedua paham ini ada dan hidup pada saat zaman keemasan Majapahit. Kemudian oleh Mbutan Tular dituliskan di dalam sebuah kitab Sutta Soma bahwa sesungguhnya sesungguhnya Dewa dari Siwa maupun Dewa dari Buddha atau Sang Hyang Siwa dan Sang Hyang Jina itu sesungguhnya adalah satu. Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua. Dalam sebuah Wirama 139 pupuh yang kelima disebutkan disebutkan bahwa beliau yang berwujud Siwa maupun Buddha berbeda tetapi satu dan beliau tidak dapat dibagi menjadi dua. Walaupun wujudnya dua tapi beliau adalah satu. Demikianlah kebenaran Buddha dan Siwa itu satu dan berbeda itu adalah satu. Tan Hana Dharma Mangrua tidak ada kebenaran itu yang mendua. Jadi konsep dari Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian sekarang jadi semboyan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah awal mulanya berasal dari perbedaan antara paham Siwa dan paham Buddha. Bapak Ibu, umat Sedarma yang berbahagia, jika kita melihat sejarah maka kita akan tahu bahwa dulu para pendiri bangsa ini menjadikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai semboyan negara kesatuan Republik Indonesia tentu bukan tanpa pertimbangan. Banyak pertimbangan yang matang yang harus dijadikan sebagai bahan kajian oleh para pendiri kita. Apakah kajian-kajian yang ada di dalam semboyan negara kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu nanti akan kita bahas selepas selingan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.